Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, Roma Hurmuzi mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendengar adanya operasi senyap pemenangan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, sejak sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Dimana kata dia, menargetkan penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten kota di Jawa dan 20 ribu suara di tiap kabupaten kota di luar Jawa. Hal itu didengarnya dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun, rencana itu, kata Romi, sepertinya tidak berjalan mulus, sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold. Artinya, kata Romi, jika sebuah partai mendapat perolehan suara QC 3%, dalam real count dia dapat dibenarkan jika mendapat 4%, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2%. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, QC PSI tertinggi 2. Menurut Romi, pihaknya juga mendapatkan informasi adanya upaya meloloskan PSI dengan 2 modus. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut. Kedua, dengan cara memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut. Ia juga menyebut masih banyak laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP P3 yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW P3 dikategorikan sesuai dengan data lapangan. Romi berpendapat, dugaan penggelembungan suara PSI ini terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan masif. P3 juga menyuruhkan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan.